assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel kangopik desain hari ini kita sajikan inspirasi rumah mungil ala american klasik yang mana desain ini adalah versi video bernarasi karena desain ini sudah kita upload di channel kangopik tiny desain dan karena banyak permintaan tolong dikasih narasi bang tolong bang oke akhirnya kita bikinin narasi di channel kangopik desain ini ya oke gak usah lebar apalagi panjang langsung aja kita simak detailnya oke bos desain kali ini kita usung tema american klasik yang sebenarnya desain-desain seperti ini di negara kita udah ada sejak dulu banget ya kalau di tempat saya model kayak gini ini biasanya orang-orang nyebutnya rumah model Spanyolan ya gak salah juga sih sama-sama negara baratnya dengan bentuk jendela kota-kota atau bahasa populernya jendela model Perancis dianya mampu menghadirkan wonsa tenang pada desain rumah ini dengan dominasi warna-warna terang yaitu hijau kulit telur dan putih pada fasad rumah klasik ini justru bikin rumah menjadi lebih familiar bagi kaum muda sedangkan atap teras kita gunakan dak beton agar lebih terlihat simpel namun tetap elegan dan poin fasad yang sebenarnya justru kita posisikan pada ujung atap depan yang berbentuk segitiga dan gak tahu kenapa melihat rumah ini dari sudut manapun bikin hati adem kasih tanggapan biar kita tahu apa yang kalian rasakan waktu lihat desain ini karena percaya atau enggak desain rumah tertentu bisa membawa efek mood yang baik sedangkan untuk bentuk atap kita pakai bentuk atap tipe pelana dan untuk laundry area kita taruh di paling belakang yang juga sebagai space terbuka untuk sumber sirkulasi udara dan pencahayaan selamat menikmati dan di teras ini bisa ditambahkan kursi lagi untuk area terima tamu ya bos dan sekarang waktunya kita masuk oke tema amerikan klasiknya kental banget pada ruang keluarga ini dan biar lebih jelas seperti apa tata ruangnya mari kita perhatikan dulu dinahnya oke rumah ini beruburan 7,5 x 8 meter yang terdiri dari teras yang juga sebagai ruang tamu kemudian ruang keluarga kitchen dan dining area satu kamar anak satu kamar utama dan satu kamar mandi dan ideal minimal rumah ini berdiri di lahan 8 x 12 meter tiap sudut rumah ini memiliki penerangan yang bagus karena didukung oleh jendela-jendela besar dan disini ada sebuah kabinet yang kita fungsikan sebagai sekat ruang yang dibaliknya kita posisikan sebuah meja yaitu meja makan dan dapur cantik tentunya dan untuk kamar utama kita posisikan di depan tentunya dengan sirkulasi udara yang sangat-sangat baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sekarang coba kita masuk ke kamar anak kamar anak ini memiliki jendela yang menghadap ke area outdoor bagian belakang jadi gak ada masalah tentang sirkulasi udara dan untuk perkirian biaya sudah kita tuliskan di deskripsi kalian tinggal baca aja dan ada sedikit info bahwa admin sudah bikinin kalian channel yang khusus bahas tiny house yang linknya sudah kita taruh di deskripsi jadi para penggemar tiny house langsung aja klik link yang ada di deskripsi dan jangan lupa subscribe videonya komen dan like videonya ya oke sedangkan untuk kamar mandi kita taruh di paling ujung oke bos bagi yang pengen request boleh tulis di kolom komentar sekian dari saya semoga video ini bermanfaat see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati